Selamat pagi! Pagi! Sebelum kita mau mulai aktivitas kita, kita awali terlebih dahulu pertemuan kita dengan berdoa. Silahkan, siapa yang akan mendoa? Kornel! Terima kasih, Kornel. Sepi sekali kelasnya. Yang tidak ada, siapa? Ketua kelas? Siapa yang diadil? Tujuh orang ya? Ada izinnya semua ya? Ada. Supaya lebih bersemangat lagi, masih ingat ya, kesepakatan kita, kalau saya mengatakan konsentrasi, itu artinya? Tepuk satu kali. Itu tepuk satu kali. Kita coba ya. Konsentrasi! Langsung diam. Konsentrasi! Nah, sekarang ada tambahan. Kalau saya katakan password, Anda bilang Pak Yanris, KC, GAU, dan KRE. Konsentrasi! Password! Pak Yanris, KC, GAU, dan KRE. Terima kasih, terima kasih. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Tapi sebelum kita mempelajari, kita akan lihat tayangan berikut. Malenya, ya silahkan. Siapa? Arya Saloka. Arya Saloka. Pertanyaan, siapa dia? Ini siapa? Saya di antara ini, itu Iqbal. 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 Ini berperan dalam apa ini? Dalam Jilan. Film Jilan. Itu sepertinya filmnya itu ada novelnya juga ya? Iya. Siapa yang sudah membaca novelnya? Yang pernah membaca? Korner. Iya. Sudah pernah nonton filmnya juga? Pernah. Antara filmnya dan novelnya, menurutmu bagaimana? Menarik yang mana? Menarik filmnya apa? Menarik filmnya. Mengapa? Karena ada peristiwa-peristiwa yang, peristiwa tegang yang kalau dibayangin itu susah, Pak? Peristiwa tegang kalau dibayangin susah. Terima kasih. Nah, dari cerita teman Anda tentang, ini tadi ikatan cinta, ini tadi Dilan, kita akan belajar sesuatu. Kita akan belajar yang namanya resensi. Kita akan belajar resensi. Apa yang ingin kita pelajari? Kita akan mempelajari, belajar dari membandingkan isi berbagai teks resensi. Untuk apa? Untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Sistematika itu apa? Bagian susunan. Susunan. Struktur. Nanti kita arahnya ke sana ya. Nah, harapannya apa? Yang pertama, Anda dapat menentukan persamaan dan perbedaan isi beberapa teks resensi. Lalu yang kedua, Anda dapat menyimpulkan sebuah resensi. Ada pertanyaan dulu? Belum ada. Belum ada. Baik, kita lanjutkan ya. Sebelum kita lanjutkan, kita akan menonton sebuah tayangan terlebih dahulu. Bapak. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Saya menonton resensi sebuah film. Resensi sebuah film. Mengapa kamu menyatakan itu resensi? Karena itu ada beberapa orang yang menyatakan pendapat dan mereka menganggapi bagaimana film itu ada di alurnya, suasananya, dan mungkin ada beberapa part-partnya juga yang menarik. Jadi pendapat mereka tadi kira-kira menarik gak filmnya itu? Ya, menarik. Membuat kita ingin nonton gak? Ya, menarik. Penasaran kan ya? Apalagi lihat trailernya atau review filmnya. Reaksi beberapa itu ya. Nah, ini yang akan kita cari. Tadi sempat disinggung temanmu tentang resensi. Nah, apa itu resensi? Tapi jangan dijawab dulu ya. Ini yang akan kita cari bersama saya. Apa itu resensi? Lalu, bagaimana sih sistematika sebuah resensi itu? Ini ya, nanti kita akan diskusikan dalam kelompok. Kita akan berhitung. Biasanya kalau kita berhitung setelah satu, dua, tiga. Nah, ini kita ubah. Kalau saya tunjuk Anda satu, berarti tetap satu. Yang kedua kita ganti ini. Dua ini kita ganti dengan kata Indonesia. Satu, Indonesia. Yang ketiga, Jaya. Baik. Jadi tidak ada dua, tidak ada tiga. Yang ada Indonesia dan Jaya. Berarti satu, Indonesia, Jaya. Paham? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi. Satu. Indonesia. Indonesia. Satu. Saya. Satu. Indonesia. Saya. Satu. Baik. Ingat? Ingat. Ingat. Oke. Saya akan bagikan kepada Anda lembar kerjanya. Nanti saya akan, di sini ada teks. Masing-masing akan menerima teks resensi. Ya. Masing-masing akan menerima teks resensi. Ada dua teks resensi. Silahkan nanti Anda bandingkan. Nanti ada pertanyaan di sana. Silahkan jawab. Sesuai diskusi dengan kelompok Anda. Gitu. Kira-kira kita akan melakukan ini selama, ya kira-kira 10 menit lah ya. 10 menit, 20 menit. Nah, silahkan ditulis nama kelompoknya. Jangan lupa ada yang ditanyakan dulu. Ada kesulitan? Sudah, Pak. Apa? Ini disuruh mencari apa? Perbedaannya atau persamaannya? Nah, ini sesuai pertanyaannya ada perbedaan dan... Nanti disini ada tanggapan, temuan, gitu kan? Apa yang ditemukan dari dua teks itu. Berarti membandingkan dua itu. Pak, mau tanya? Boleh. Yang presentasinya itu satu kelompok semua atau satu anak? Nah, nanti kita perwakilan ada juru bicaranya. Tapi nanti boleh semua punya kesempatan untuk menanggapi. Ya. Baik? Sudah? Mari, presentasi kelompok satu dulu. Berdiri ya, berdiri. Perkenalkan saya katalisis bisa dari kelompok satu. Perbedaan dari kedua teks tersebut, yang pertama itu kayak ulasan ini. Yang kedua bukan novel. Atau fiksi dan non-fiksi, gitu ya. Kalau novel kan kategorinya fiksi, yang satunya bukan buku fiksi. Baik, terima kasih kelompok satu. Kelompok dua mungkin menambahkan ada tambahan? Boleh, persamaannya. Eh, tidak ada kelompok dua. Anda tidak konsentrasi. Yuk, konsentrasi. Tidak ada kelompok dua. Tidak ada kelompok yang menambahkan buku bang. Tidak ada kelompok Indonesia. Satu, kedua teks sama-sama yang menampilkan itu di belakang buku. Kedua, teks menjelaskan kebetulan dan kekurangan buku. Oke, terima kasih. Kelompok? Saya, ya. Saya, ya. Ini menambahkan tentang perbedaan dari kedua lesensi yang diulas di penugasan ini. Perbedaannya saya tambahkan yang untuk teks satu mempunyai cover depan. Sekarang, kalau dari Anda melihat tadi hasil perbandingan tadi, kira-kira kalau kita buat kesimpulan, apa sih resensi itu? Siapa dulu? Silahkan. Berdiri. Berdiri dong. Saya, Sinta. Saya resensi adalah sebuah ulasan tentang buku. Sebuah ulasan tentang suatu buku. Baik, terima kasih. Ada lagi? Siapa? Silahkan. Saya disampaikan ini, resensi adalah sebuah ulasan buku dan film. Sebuah ulasan buku dan film. Baik, terima kasih. Nah, ada lagi? Yuk. Mungkin punya pendapat lain. Baik. Dari tiga yang disampaikan teman-teman Anda, kira-kira resensi itu apa menurut kelas ini? Resensi adalah titik-titik-titik. Yuk, siapa yang mencoba? Silahkan. Saya ingin menjawab sanya dari Pak Yandris. Sebuah resensi merupakan ulasan sebuah karya. Baik itu buku, film, dan lain sebagainya. Sebuah karya. Baik, terima kasih. Sudah merangkum tiga tadi ya. Tepuk tangan untuk Anda semua. Nah, kalau sekarang sistematikanya apa? Tadi sistematika tadi di awal apa? Susunannya, strukturnya. Yuk, siapa yang menemukan? Silahkan. Pertama, saya Anishabir Mawarni dari Lompok Jaya. Ini menjawab pertanyaan Pak Yandris. Struktur ataupun sistematika dari teks resensi adalah tentang jujur resensi, identitas buku, isi resensi, dan keunggulan buku. Keunggulan buku. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin melengkapi? Oh ya, saya kira kamu tunjuk jari. Tanya-tanya kalian yang menjawab pertanyaan dari Pak Yandris. Resensi, sistematika, resensi. Betul. Ada judul, ada identitas, ada. Pembuka, ada. Urutannya tadi penutup. Ada isi buku. Sekilas tentang isi buku. Lalu ada keunggulannya, ada kelemahannya, ada penutupnya. Baik, terima kasih. Berarti kita sudah lengkap nih. Sudah pengertiannya, sudah strukturnya. Nah, sekarang dari hasil kita belajar di ini tadi, apa yang Anda dapatkan? Silahkan. Kornel. Nama saya Kornelis Sanjaya. Ya. Hari ini kita mendapatkan pelajaran tentang resensi. Baik, terima kasih. Ada lagi? Boleh, silahkan. Apa yang kamu pelajari itu hari ini, yang kamu dapatkan apa hal-hal? Saya mau menambahkan, kita menjadi tahu bahwa resensi itu tidak hanya mengulas buku, tetapi juga hasil karya lain seperti film, musik, pertumbuhan, dan sebagainya. Baik, resensi itu ternyata tidak hanya mengulas buku, tapi juga karya lain tadi didebutkan. Ada film, musik, masih dipertunjukkan. Pertunjukkan. Terima kasih. Nah, untuk menambah kesan Anda, silahkan Anda tuliskan satu kata yang menggambarkan perasaan Anda melalui mentimeter. Saya bagikan ke salah satu, nanti tolong dibagikan. Silahkan tuliskan. Terima kasih atas respon Anda. Baik, terima kasih. Kita sudah belajar bersama hari ini. Untuk minggu depan pertemuan selanjutnya, saya mengharapkan Anda membawa satu buah buku, terserah itu mau buku fiksi atau non-fiksi atau buku tidak fiksi, karena kita minggu depan akan melakukan aktivitas lain. Apa itu? Tunggu minggu depan. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita sekali lagi tepuk tangan untuk Anda semua. Terima kasih. Karena awal tadi kita awali dengan doa, maka di akhir kita juga berdoa. Dari situ saja dapat. Terdiri dari sini. Baik, terima kasih. Sekali lagi, sampai jumpa lagi minggu depan. Semoga perjalanan Anda pulang selamat sampai di tujuan. Terima kasih. Silahkan. Ya. Ya, dikumpulkan. Ini betul. Hasil tadi.